Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul hoir, kaifah halukum, alhamdulillah anabi hoir aidon Bertemu lagi bersama budwi ke, pagi ini kita akan belajar bahasa Arab Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu Ila hadrati nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi al-kiram Wa ila hadrati shaykh abdul qadir al-jilani Wa ila hadrati shaykh hasib ash'ari Wa ila mu'asis ta'limiyah kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alami Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-ma'udubi alayhim Ghayri al-ma'udubi alayhim Wa laqdallin Radiytu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhallu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rogo'ibu Wa husnul hawatimi wa yustaskol ghamamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Wa shohbihi fi kulli lam hati wa nafasi Wa nafasin biadadi kulli ma'lumillak Alhamdulillah Mari kita mulai pelajaran bahasa Arab kita hari ini ya Nah untuk pelajaran kita hari ini Masih sama yaitu tentang usroti Masih ingat anak-anak apa artinya usroti di video yang minggu lalu? Iya usroti artinya keluarga ku Nah sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini tentang keluarga ku Coba kita ingat-ingat dulu kosa kata yang sudah budwi kejelaskan di video yang lalu ya anak-anak Kita baca bersama Bismillahirrohmanirrohim Abun ayah Ummun ibu Jadun kakek Jaddatun nenek Ammun paman Ammatun bibi Ahun saudara Uhtun saudari Ibenun anak laki-laki Ibenatun anak perempuan Hadha ini untuk laki-laki Hadihi ini untuk perempuan Sudah ingat ya anak-anak kosa katanya yang minggu lalu? Oke sekarang kita lanjutkan pembahasan kita hari ini Coba diperhatikan Nah di sebuah taman ada seorang nenek dan juga dua anak Dan juga ada dua anak Satu laki-laki satunya juga perempuan Neneknya bertanya ke anak laki-laki Manantah Siapa kamu? Anak laki-lakinya menjawab Ana ibenun Saya anak laki-laki Kemudian neneknya bertanya Mananti Ini bertanya ke anak perempuan Siapa kamu? Anak perempuannya menjawab Ana ibenatun Saya anak perempuan Nah disitu ada kata anta sama anti Yang buduhi kekasih tanda merah Itu ada anta sama anti Nah anta ini artinya kamu untuk laki-laki Jadi kalau sedang bertanya ke laki-laki Kita menggunakan anta Mananta Kemudian dia menjawab Ana ibenun Yang menjawab anak laki-laki Gitu ya Kemudian kalau kita mau bertanya ke anak perempuan Menggunakan anti Artinya kamu perempuan Mananti Siapa kamu? Tapi ditujukan untuk perempuan Kemudian anak perempuannya menjawab Ana ibenatun Le bu disitu kata ibenatun kok dikasih tanda merah yang tunnya Iya anak-anak di video yang minggu lalu kan sudah dijelaskan Tanda jika dia perempuan adalah di akhir kata ada huruf takmar butohnya Masih ingat? Alhamdulillah Buku uru ulangi Nah jadi anta itu untuk laki-laki Sedangkan anti untuk perempuan Anta artinya kamu laki-laki Anti artinya kamu perempuan Selanjutnya kita belajar tentang kata ganti kepemilikan Nah disini ada kata umun Umun kan artinya ibu Jika ditambah dengan yak Menjadi ummi Kata umun apabila disambung dengan huruf yak Dia menjadi ummi Harokatnya berubah jadi kasro Ummi Nah huruf yak ini adalah tanda kepemilikan aku atau ku Umun tadi ibu Kemudian yak ini artinya tanda kepemilikan untuk aku Berarti jadinya ummi ibuku Begitu ya Lanjut Umun artinya ibu Jika ditambah dengan k Menjadi umuka Harokat dumatain pada umun Jika digabung dengan k Berubah menjadi rumah biasa Umuka Nah huruf K disini ini artinya kata ganti kepemilikan kamu laki-laki Umun tadi artinya ibu Kemudian K ini artinya kata ganti kepemilikan kamu laki-laki Jadinya umuka itu artinya ibumu untuk laki-laki Ibumu untuk anak laki-laki gitu maksudnya Bukan ibumu laki-laki bukan Ibumu ditujukan kepada orang laki-laki atau anak laki-laki seperti itu ya Kemudian umun jika ditambah ki menjadi umu ki Umun tadi artinya ibu Ki ini kata ganti kepemilikan kamu untuk perempuan Sama seperti umuka tadi Umun jika bertemu dengan ki Harokat dumatainya berubah menjadi dumah biasa Bukan umun ki Tetapi umu ki Artinya ibumu untuk perempuan Maksudnya ibumu untuk anak laki-laki untuk anak perempuan Atau kepada orang perempuan Seperti itu Nah kita perhatikan contoh disini Hadha jaduka Hadha kemarin artinya apa? Iya ini Jadun Jadun tadi artinya kakek Kemudian ditambah huruf K Menjadi jaduka K tadi kata ganti kepemilikan apa? Iya kamu laki-laki Jadi jaduka Kakekmu untuk laki-laki Hadha jaduka Ini kakekmu Untuk laki-laki Sedangkan Hadihi jaddatuki Hadihi Artinya juga ini Ini untuk perempuan Kemudian jaddatun Jaddatun itu nenek Jika disambung dengan ki Otomatis berubah jadi jaddatuki Ki menunjukkan kata ganti Kepemilikan kamu untuk perempuan Jadi artinya jaddatuki Nenekmu untuk perempuan Hadihi jaddatuki Ini nenekmu untuk perempuan Nah coba kita ulang Pelajaran kita yang tadi Biar lebih paham Mananta Siapa kamu Untuk laki-laki Anta artinya Kamu laki-laki Kemudian Mananti Siapa kamu Anti artinya Kamu perempuan Bukur ulang Penjelasan yang tadi Umun Jika ditambah dengan yak Menjadi Umi Yak ini merupakan kata ganti Kepemilikan aku Jadi umi artinya Ibuku Kemudian umun Jika disambung dengan huruf K Menjadi umuka K Ini kata ganti Kepemilikan kamu Untuk laki-laki Jadi artinya umuka Adalah ibumu Untuk laki-laki Kemudian umun Jika ditambah dengan ki Menjadi umuki Ki disini artinya Kata ganti Kepemilikan kamu Untuk perempuan Jadi umuki Artinya Ibumu Untuk perempuan Alhamdulillah Pelajaran kita Telah usai Pelajaran kita hari ini Cukup berat ya Anak-anak Membedakan antara Laki-laki Dan perempuan Penggunaannya Seperti apa Jadi kalian harus belajar Dengan sungguh Sungguh Kemudian tugas dari Bu Guru Dikerjakan dengan Sebaik mungkin Dijaga kesehatannya Tetap semangat Belajar di rumah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.